Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang pembuatan makala Yang pertama kita akan mengatur pack setup terlebih dahulu Nah kita masuk di pack layout Pack setup Kita atur untuk marginnya kita buat yang atas 4 Yang bawah 3 Yang kiri 4 Yang kanan 3 Nah setelah itu untuk kertasnya kita pakai ukuran 4 Setelah itu kalau sudah klik Oke Nah fontnya kita tekan ctrl add terlebih dahulu Seperti ini Fontnya kita ubah menjadi times new roman Font size nya 12 Memakai justify Untuk line spacing nya kita pakai ini Line spacing option After nya kita kasih 0 Multiple nya diganti double Klik Klik Nah Berikutnya Yang pertama yaitu pembuatan pub pub dan sub pub nya Langsung aja Nah ini Ada kata pengantar sampai dengan daftar pustaka Kita seleksi untuk yang menjadi pub nya Kita block untuk kata pengantar sampai dengan pendahuluan Kemudian tinjauan pustaka dengan cara tekan ctrl lalu block Ini juga sama di pub 3 Di pub 4 Dan di akhir daftar pustaka Kita masuk di heading 1 Nah untuk mengubahnya Nah untuk mengubahnya Itu klik kanan Ada namanya Modify Warnanya automatic Font Times new roman Rata tengah Untuk Line spacing nya Beaver nya 0 Multiple Saya pakai double Oke Oke Kemudian untuk yang meneliti sub pub nya Kita block Seperti ini Lalu yang ini juga Kemudian ini Kita seleksi dulu Nah Kita masuk ke Namanya heading 2 Seperti ini Kita langsung ubah Modify Automatic Font size nya 12 Times new roman Justify Untuk line spacing nya Ini saya nolkan dulu Double Oke Untuk penomoran Kita menggunakan ini Mode level list Kita langsung aja Pilih yang level 2 Nah Atau kan juga bisa langsung Pilih ini Nah Kalau pilih yang bawah Yang ada heading nya Itu otomatis Di pub heading 1 Juga ikut Untuk cara menghilangkan nya Kita klik disini Klik kanan Modify Format Kita pilih yang numbering Ini pilih yang non Oke Oke Nah maka akan hilang Untuk penomoran nya Di heading 1 Kemudian kita block Untuk yang heading 3 Kalau sudah Masuk di heading 3 Untuk pengubah nya Klik kanan Modify Automatic Font size nya 12 Font nya Times new roman Justify Untuk line spacing nya Kita menggunakan Double Ini Before nya Saya nolkan dulu Oke Nah Untuk mengubah Ini harusnya 2.1 Kita Klik di bagian ini Sebelum Sejarah Masuk ke numbering Pilih set numbering value Continue Advan nya Dia centang Set value Set value nya Yang bagian angkat depan nya Dikanti 2 Yang belakang nya 1 Nah Ini juga sama Numbering Set numbering value Continue Pilih continue Advan nya Dia centang Yang depan ganti 3 Yang belakang ganti 1 Oke Yang terakhir Ini juga sama Numbering Set numbering value Pilih continue Advan nya Dia centang Yang depan Dikanti 4 Yang belakang Ganti 1 Nah Kalau sudah Kalian bisa tekan Insert Back break Ini untuk Alaman judul nya Alaman judul nya Saya ganti Ini Saya modify dulu Intomatik Font size nya 12 Times new roman Lalu Ini saya nolkan Double Oke Nah Terjadi Lalu yang ini juga sama Atau kalian tekan Ctrl Enter Nah Bebas Untuk kata pengantan nya Kita copy dari sini Satu kali Enter Enter lagi Kita block Kita block lagi Nah Ini kita atur Pertanya menjadi Justify Ini Ata kanan Oke Sudah Nah Ini Sedikit Menjorok Kedalam Kemudian untuk daftar isi Daftar gambar Daftar tabel Kita Skip dulu Nanti belakangan Untuk mengaturnya Ini enter Enter Satu kali Nah ini Biarkan seperti ini dulu Kita enter Kita copy Seperti ini Oke Lalu Tujuan Ucunya Udah Manfaat Dan Sistematika Penulisan Nah Ini saya kasih numbering dulu Bullet Dan numbering Ini Saya secacarkan Oke Udah Sama Bab Dua Juga Sama Enter Enter Satu Kali Kita copy Dari Dari sini Kemudian untuk Pengertiannya juga Sama Nah Berikutnya Kita atur Untuk yang terakhir Dibub Dua Enter Satu kali Nah Kita sesuaikan Lagi Nah Seperti ini Kemudian Kemudian di Dibub Tiga Ini juga Sama Enter Satu kali Ini juga Enter Ini saya kasih Back break Nah Enter Kita atur Sampai Sampai sini Aduh Copy Keterangannya Seperti ini 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 kasih jarak Satu kali Enter Kita copy Kita copy Gambarnya Lagi Ini rata Tengah Tengah Biarkan Seperti ini Dulu Nanti Kita atur Tengah Kayak Mini Sampai ya yang terakhir dari bab 3 yaitu biosensor ini saya beri back break terlebih dahulu ini kalian tekan enter di atas tengah Oke Diberi jarak 1 car enter Udah masuk ke bab 4 Ini saya kasih Big break supaya kebawa Nah di bab 4 itu Kesimpulan dan saran Terima kasih Nah seperti ini Untuk taftar pustakanya Nanti belakangan Berikutnya Pembuatan Caption untuk taftar Gambar Taftar Tabel Dan Taftar isi Nah ini Sudah ketemu gambarnya Kita klik di sebagian sini Reference Insert Caption Nah Karena ini berada di bab 3 Maka kita akan Menggunakan Label Gambar 3 titik Nah Seperti ini Nah ini Bawannya dulu Untuk mengubahnya Klik Di tab home Style Kita pilih Caption Modify Ini Bawannya Otomatik Kita fontnya Menggunakan 10 Times New Roman Berada di tengah Untuk Spasinya Kita menggunakan Single Tapi ini Dinalkan dulu Kemudian Kalau sudah Klik OK Kemudian Kita ke bawah Ini Sama Difference Insert Caption Gambar 3 Titik 2 Spasi Sebentar Ini Harusnya Diberada Di atas Kita Kajikan dulu Nah Seperti ini Ini Inference Insert Caption Bentar Ini saya kasih Enter dulu Nah What do you need What do you need Dan yang ini Oke Nah Nah ini Tabel Jadi insert kitchen Kita pilih new label Tabel 3 titik Karena berada di bab 3 Nah Nah Bisa tukar enter Ini juga Satu kali enter Ini menggunakan Gambar 3 titik Nah Seperti ini Lalu ini juga sama Sampai jumpa hai 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 ini juga ini caption Nah seperti ini hai hai Ini satu kali enter Insert Caption Ini juga kita beri insert caption Ini juga Insert Caption Nah yang ini Ini juga sama Nah ini kita beri Karena seperti ini Kita Kebawain Insert Caption Ini pakai Mendakan tabel Nah Seperti ini Lalu berikutnya Ini menggunakan gambar Tiga titik Nah Ini saya tarik ke atas Nah seperti ini Oke Berikutnya kita akan Menampilkan Daftar Gambar Dan daftar tabel Nah klik di bagian sini Klik satu kali Klik lagi Satu kali buat jarak Satu kali buat ini Tulisannya Nah tabel of figure Tabel Insert tabel of figure Kita pilih gambar Tiga titik Titik Nah seperti ini Ini sudah muncul Secara otomatis Nah Dia sudah menyambungkan Lalu nanti kita atur belakangan Daftar tabel Juga sama Dua kali enter Kita pilih yang otomatis Tabel 1 Nah Ini biarkan ini Kita hapus yang ini dulu Untuk aturnya Kita belakangan Berikutnya Adalah Pemberi nomor halaman Tentunya Mulai dari Halaman judul Sampai dengan Tafar tabel Itu halaman Nanti adalah I1 I2 Dan I seterusnya Part 1 adalah Halamannya Dimulai dari angka 1 Untuk bab 1 Itu posisinya berada di Tengah bawah Selain Bab 1 Selain bab ya Maksudnya nanti Di kanan atas Bab 2 Tengah bawah Selain bab 2 Kanan atas Nah Kita langsung aja Di tab insert Ada namanya Pack number Kita pilih Bottom of pack Saya pilih Plan number 2 Nah Disini udah ada Nomornya semua Nah Kita Goes dulu Kita Kita klik Di sebelumnya Bab 1 Seperti ini Tab insert Tab Backup Backsetup Kita pilih Apa itunya Diganti Dis Point Forward Nah Tujuannya Untuk memaca Menjadi Dua section Ini kan Masih mematah Sectionnya Kita pecah Dulu Nah Kita klik Nah Disini udah ada Dua section Section 1 Sama section 2 Nah Kalau udah Menjadi Section Seperti ini Kita bisa Membagi Mengganti Beda Halaman Saya klik Disininya Udah Di section 1 Backnumber Format Backnumber Nah Di bagian Formatnya Kita pilih Ini Lalu Pilih yang Start at Set Nah Khusus Untuk Cover Itu Dia tidak Dalaman Jadi Pilih Different First Nah Seperti ini Sudah 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 Kita ke Bab 1 Nah Ini kan Nomornya 9 Harus Harusnya 1 Kita ubah Pick number Format pick number Pilih yang Start at Ini pastikan Angka 1 Nah Seperti ini Kita close Kemudian Di bagian Setelah Bab 1 Kita klik Dis bagian Sini Kita akan Mulai Ngatur Pack layout Pack setup Apa itunya Diganti Dis point Forward Kemudian Klik Oke Ini Kita kembalikan Seperti semula Kita klik Heidernya Nah Disini Sudah Menjadi Session 2 Dan Session 3 Ini Halaman 1 Nanti Disini Ada Halaman 2 Nah Link to Previous Di langkah Dulu Supaya Nanti Di Session 1 Di bagian Heidernya Itu Tidak Ada Nomor Halaman Nah Pack number Kita pilih Top of pack Pilih Plain Number 3 Ini 1 Kita ganti Menjadi 2 Sama Format Pack number Start Add Ganti 2 Nah 1 2 Kita ke Bagian Go to Footer Nah Ini Untuk Dihapus Ringnya Dihelangkan Dulu Kemudian Kita Hapus Nah Seperti ini Kita Close Untuk Yang Bab 1 Untuk Bab 2 Saya Beri Back Break Dulu Nah Seperti Ini Di Bab 2 Kita Kita Sama Kita Pecah Ini Session 3 Kemudian Di Bab Session 4 Kita Masuk Ketap Pack layout Pack setup Up Selan Di 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 Poin Forward Kemudian Klik Oke Nah Ini Tentunya Ini Halaman 3 Ini Nanti Halaman 4 Kita Klik Di Bagian Heidernya Untuk Heidernya Kita Hitamkan Dulu Link To Previews Kemudian Kita Hapus Sama Remove Back Number Lalu Kebagian Go To Footer Nah Ini Link To Previews Nya Juga Dihilangkan Kita Pilih Back Number Bottom Of Pilih Number 2 Start Ad Kita Dimulai Dari 4 Nah Karena Dia Halaman 4 Kemudian Kita Close Dulu Kita Ke Setelah Bab 2 Nah Ini Di sebelumnya Ini Huruf U Kita Masuk Ke Back Layout Back Setup Apa Itunya Diganti Indies Point Forward Oke Kita Kembalikan Lagi Klik Atasnya Nah Disini Sudah Dipecah Lagi Section 4 Dan Section 5 Untuk Link To Previews Nya Dihilangkan Terlebih Dahulu Kita Beri Halaman Top Of Pilih Yang Print Number 3 Nah Ini Bukan 4 Tapi Kita Ganti Menjadi 5 Nah Kemudian Di Goto Footer Ini Dihilangkan Dulu Untuk Link To Previews Nya Kemudian Kita Hapus Dengan Remove Back Number Kita Close Kemudian Kita Ke Part 3 Oh Maaf Ini Belum Saya Kajib Nomor Salaman Nah Ini 5 Nah Top 3 Ini Untuk Angkanya Kita Berada Di Tengah Bawah Jadi Klik Dulu Disini Nah Ini Kan Masih Seksyen 5 Kita Pecat Lagi Jadi Pack Layout Pack Setup Dis Apatunya Diganti Dis Point Forward Nah Ini Sudah Ada Seksyen 5 Dan Seksyen 6 Untung Hapus Kita Hapus Dulu Link To Previews Nya Di Hidangkan Terlebih Dahulu Ini Diklik Nah Kemudian Tekan Remove Pack Number Nah Nomor Atasnya Masih Ada Kan Oke Kemudian Kita Ke Goto Footer Ini Juga Sama Link To Previews Di Langkah Dulu Supaya Tidak Ke Sebelumnya Ada Nomor Halaman Di Bagian Footer Masuk Bottom Of Pack Pilih Pilih Number 2 Nah Disini Yang Tag Halaman 10 Berarti Ini Halaman 11 Untuk Menggantinya Sama Format Pack Number Ini Dikanti 11 Oke Nah Kita Close Nah Ini Juga Sama Selain Buff Itu Berada Di Kanan Atas Jadi Pack Layout Pack Setup Apa itunya Dikanti Dispoin Forward Oke Kita Kembalikan Seti Semula Seperti Ini Nah Ini Sudah Section 6 Dan Section 7 Jadi Untuk Di Section 7 Link To Previous Di Utangkan Dulu Masuk Ke Top Of Pack Play Plain Number 3 Nah Disini Ini 11 Kemudian Ini Ada 12 Kemudian Kita Kekoto Footer Di Kode Footer Ini Link To Previous Juga Dilengkan Lebih Dulu Kemudian Kita Hapus Pick Number Nah Kita Close Kemudian Kita Ke Bentar Nah 12 Oke Untuk Babat Ini Enter Nah Seperti Ini Untuk Babat 4 Berada Di Nah Disini Nomornya Adalah 33 Untuk Mencah Section Ini Kan Sama Section Section 7 Nah Back Click Out Back Setup Upbeat Di Diganti Dis Point Forward Oke Kita Masuk Ke Bagian Leader Ini Link To Previous Di Langkan Dulu Kita Hapus Nah Kemudian Masuk Ke Goto Footer Ini Juga Sama Link To Previous Di Langkan Dulu Kemudian Beri Halaman Nah Ini Dimulai Dari 33 Nah Kita Lihat Ini 32 33 Oke Keempat Daftar Setakah Benar 35 Terima Dari Nah Disini Ada Masih Lewatan Kita Hapus Tekan Delete Oke 34 Nah Jadi Ini Contoh Pemberian Nomor Halaman Berikutnya Pembentaran Daftar Isi Daftar Gambar Dan Daftar Tabel Nah Sebenarnya Kita Atur Dulu Ini Berarti Disini Oke Kalau Sudah Kita Blok Semuanya Nah Sampai Dengan Sini Kita Masuk Ke Paragraph Tab Kita Hapus Semua Pertama Kita 1.25 Itu Untuk Ini Subb Nantinya Live Kemudian Untuk Titiknya 13 14 Disini Right Readery 2 Set Kemudian Untuk Halamanya Kita Beri Jarak 14 Halimanya Like Right Readery Non Set Oke Nah Seperti ini Kita Tap Secara Manual Nah Untuk Bab 1 Kita Ketikan Seperti ini Yang Ini Kita Hapus Saja Nah Untuk Bab 2 Juga Sama Nah Untuk Yang Ini Kita Akan Atur Seperti ini Tap Kita Beri Misalkan 2 Titik 5 Nah Ini Kita Geser Seperti ini Nah Oke Untuk Bab 3 Nya Juga Sama Yang Ini Kita Hapus Ini Kita Beri Tab Oh Oh Iya Zoomnya Kita Update Dulu Untuk Tambah Lamanya Kita Pilih Update Pack Number Only Nah Otomatis Dia Sudah Perubah Kemudian Kita Lanjut Tab Lagi Ini Juga Sama Kartonya Diberi Ini 2 Setengah Diberi kan Dib N Dib selamat menikmati Oke ini udah selesai untuk taftar Nah untuk ini kita beri nah seperti ini kemudian kita beri catat tebal untuk popnya nah seperti ini oke untuk daftar gambarnya berarti kita update dulu karena armanya berubah untuk daftar gambarnya kita juga sama untuk mengatur seperti ini paragraf tab dihapus semua 13 right 2 tekan set kemudian 14 right return non set ok nah karena ini seperti ini kita kasih kita beri spasi dulu satu nah tekan tab ini juga tekan tab tab aja nah ini kita atur seperti ini karena ini pas ini kita nah oke nah ini kita udah benarkan taftar isi taftar gambar dan taftar tabel oke berikutnya berikutnya adalah daftar pustaka serius materi takir kita saja ke tab reference manage source kita gunakan yang kemarin ini tekan cara copy akan muncul sebelah sini ini juga sama tekan copy nah kalau sudah nah kalau sudah close ini tekan bibliografi yang ini yang ini saya hapus nah kemudian yang bagian ini kita ganti menjadi ini terhenti ente satu kali nah tata pustakannya udah jadi ini sekian terima kasih 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 terima kasih